Berikut hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2024, hari Senin, 23 September 2024, beserta daftar kelasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2024, hari Senin, 23 September 2024, hasil pertandingan antara Timnas Malaysia U20 versus Timnas Korea Utara U20, pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0, dan hasil pertandingan berikutnya. Timnas Bhutan U20 versus Timnas Vietnam U20, pertandingan berhasil dimenangkan oleh Timnas Vietnam dengan skor 0-5. Selanjutnya hasil di pertandingan lainnya, pertandingan antara Kamboja U20 versus Uzbekistan U20, pertandingan dimenangkan oleh Uzbekistan dengan skor telak 0-7, berikutnya hasil pertandingan Timnas Guam U20 versus Bangladesh U20, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Dan hasil pertandingan berikutnya Timnas Nepal U20 versus China Taipei U20, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Nepal dengan skor 3-1. Berikut ini daftar kelasemen kualifikasi Piala Asia U20 2024. Di grup A, di peringkat pertama Vietnam dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua Suriah dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga Guam dengan perolehan 2 poin, peringkat keempat Bangladesh dengan perolehan 1 poin, dan di peringkat kelima Bhutan dengan perolehan 1 poin. Di grup B, di peringkat pertama Uzbekistan dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua Kamboja dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga Bahrain dengan perolehan 3 poin, peringkat keempat Nepal dengan perolehan 3 poin, dan di peringkat kelima China Taipei dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama Kuwait dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua Uni Emirat Arab dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga Korea Selatan dengan perolehan 0 poin, peringkat keempat Lebanon dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat kelima Kepulauan Mariana Utara dengan perolehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama Arab Saudi dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua Afghanistan dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga Australia dengan perolehan 0 poin, peringkat keempat Palestina dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat kelima Macau dengan perolehan 0 poin. Selanjutnya di grup E, di peringkat pertama Korea Utara dengan perolehan 4 poin, peringkat kedua Malaysia dengan perolehan 4 poin, di peringkat ketiga Tajikistan dengan perolehan 0 poin, peringkat keempat Oman dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat kelima Sri Lanka dengan perolehan 0 poin. Di grup F, yang pertama Indonesia, kedua Yaman, yang ketiga Maldif, dan yang keempat Timor Leste. Di grup G, yang pertama Iran, kedua Laos, yang ketiga India, dan yang keempat Mongolia. Di grup H, yang pertama Iraq, kedua Thailand, yang ketiga Filipina, dan yang keempat Brunei Darussalam. Di grup I, yang pertama Jepang, kedua Myanmar, yang ketiga Turkmenistan, dan yang keempat Kyrgyzstan. Dan yang terakhir di grup J, yang pertama Qatar, kedua Jordania, yang ketiga Singapura, dan yang keempat Hongkong. Nantinya tim yang jadi juara grup, dan ditambah 5 tim runner-up atau peringkat 2 terbaik, akan lolos ke Piala Asia U20 2025. Berikut daftar top skor, kualifikasi Piala Asia U20 2024. Di peringkat pertama, Turki Al-Yosef, dari Kuwait, dengan 3 gol, serta ada Samir Tamang, dari Nepal, dengan 3 gol. Peringkat kedua, Aziz Bektulkinbekov, dari Uzbekistan, dengan 2 gol, serta ada Yosef Al-Shamari, dari Kuwait, dengan 2 gol. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2024 berikutnya, pada hari Selasa, 24 September 2024. Akan ada pertandingan Timnas Makau U20, versus Timnas Palestina U20, pada jam 00.00 dini hari, waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan pertandingan Timnas Kuwait U20, versus Timnas Korea Selatan U20, pada jam 00.30 dini hari, waktu Indonesia Barat. Berikutnya, jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2024, hari Rabu, 25 September 2024. Akan ada pertandingan Timnas Uzbekistan U20, versus Timnas Nepal U20, pada jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan pertandingan Timnas Yaman U20, versus Timnas Timor Leste U20, pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal berikutnya Timnas Vietnam U20, versus Timnas Guam U20, pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan selanjutnya masih di hari Rabu 25 September 2024, akan ada pertandingan Timnas Indonesia U20, versus Timnas Maldives U20, digelar di Stadion Madya Senayan Jakarta, pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live Indosiar, dan aplikasi video. Dan di jam yang sama ada pertandingan Timnas Thailand U20, versus Timnas Filipina U20, jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar kualifikasi Piala Asia U20 2024.